Unit khusus Angkatan Bersenjata Ukraina Azov merilis sebuah video yang menunjukkan bahwa sebuah tank Rusia dihentikan dan dipaksa mundur dari Kyiv. Militer Ukraina juga mengklaim telah mengalahkan resimen pasukan Rusia dan berhasil menyingkirkan komandannya yakni Kolonel Azhakarov di wilayah timur Laut Kyiv pada Kamis 10 Maret lalu. Video yang berdurasi 45 detik tersebut memperlihatkan bahwa pasukan Ukraina menembak antena tank Rusia dengan drone. Berdasarkan informasi dari tentara yang ada di pos pemeriksaan, kejadian itu terjadi pada Rabu 9 Maret 2022. Melansir dari The Guardian, berdasarkan klaim dan bukti yang ada, banyak ahli dan pakar militer yang akhirnya mengecek kebenaran dari video tersebut. Penyelidik spesialis open source Bellingcat mengatakan telah melakukan geolokasi video tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa video yang dirilis oleh Angkatan Bersenjata Ukraina adalah video pertempuran antara sekitar satu kompi tank dan kendaraan lapis baja Rusia yang diserang berulang kali. Ia juga menjelaskan bahwa kejadian itu benar-benar terjadi pada hari Rabu 9 Maret 2022 di sekitar 22 mil arah timur dari pusat Kyiv. Sejumlah pakar militer juga membenarkan keaslian pertempuran tank Rusia tersebut. Sejauh ini, informasi berdasarkan monitor Oryx, 164 tank Rusia telah dihancurkan, rusak ataupun ditangkap. Sedangkan Ukraina telah kehilangan 47 tank dan 39 kendaraan tempur dari kekuatan yang lebih kecil. Terima kasih telah menonton!